Dikatakan bahwa hadis do'if menurut pendapat yang lebih kuat tidak bisa dijadikan sebagai hujjah walaupun dalam masalah fadha'ilul a'mal keutamaan-keutamaan amal Fan Ustad mohon dijelaskan tentang fadha'ilul a'mal fadha'ilul a'mal keutamaan amal jadi misalkan keutamaan solat disana ada keutamaan-keutamaannya menambah pahala, menghapus dosa, dan sebagainya demikian juga keutamaan-keutamaan puasa keutamaan zakat, keutamaan berbakti kepada orang tua itu yang disebut dengan fadha'ilul a'mal dan para ulama telah membukukan pembahasan fadha'ilul a'mal dalam kitab-kitab mereka seperti misalkan Abdul Ghani Al-Maqdisi punya buku fadha'ilul a'mal fadha'ilul a'mal demikian juga al-imam al-mundiri punya buku at-targhib, at-targhib itu juga banyak berisikan tentang hadis-hadis fadha'ilul a'mal dan ulama-ulama yang lainnya ada pun tentang bolehkah berhujjah dengan hadis-hadis do'if dalam fadha'ilul a'mal ini memang diperselisihkan oleh para ulama ya sebagian para ulama bahkan jumbo mayoritas ulama membolehkan dengan syarat-syarat dengan syarat-syarat diantara syaratnya apabila hadis do'if tersebut tidak terlalu parah ada pun apabila hadisnya parah seperti maudhu palsu ya maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah kemudian diantara syaratnya juga adalah seorang ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah s.a.w. yang ketiga ya ada bahwasannya tentang keutamaan tersebut ada hadis yang sahih lainnya ya hadis sahih yang yang lainnya sehingga seorang tatkala dia mengamalkannya itu berarti dia mengamalkan hadis yang sahih yang lainnya tersebut ya hadis yang bu'if ini hanya sekedar untuk ya pendukung saja ya sebagai pendukung penggembira ya ini ya diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Al-Hafidh ibn Rojab Al-Hambali dalam kitabnya Tabiyinul Al-Hafidh ibn Hajar ala sekolah ini dalam kitabnya Tabiyinul Ajab namun pendapat yang kedua ya yang dipilih oleh para ahli tahkir ya para ahli hadis ya diantaranya adalah Syekhul Al-Bani Rahimah dia yang paling keras dalam masalah ini bahwa hadis yang bu'if tidak boleh dipakai ya baik dalam masalah akidah baik dalam masalah hukum baik dalam masalah fadha'il al-akma ya kenapa karena hadis yang bu'if berarti bukan ucapan Nabi salallahu alaihi wassalam ya cukup bagi kita mengamalkan hadis-hadis yang suha'i saja kata Imam Ibn Al-Mubarak fi sohihil mengkuli suhulun ensekimihi kita mengamalkan yang sohih itu sudah menyebutkan kita daripada yang yang bu'if artinya kita mengamalkan yang sohih saja sudah capek sudah sibuk ngapain pula mengamalkan yang lemah ya nah jadi itu diantara dua pendapat dalam masalah ini yang jadi intinya yang dimaksud dengan fadha'il al-amal adalah keutamaan keutamaan untuk beramal sholat ya seperti keutamaan sholat keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan sholat hadis-hadis tentang keutamaan puasa hadis-hadis tentang keutamaan sedekah hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran berbakti pada orang tua dan lain sebagainya itu yang disebut dengan fadha'il al-amal keutamaan 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 selamat menikmati selamat menikmati